Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto Setelah sebelumnya kita melihat perkembangan proyek jembatan Bandan Simo Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kretek Bantul Untuk melihat perkembangan proyek Kelok 18 penghubung Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kitul Dalam perjalanan menuju ke proyek Kelok 18, saya melintas di jalur jalan lintas selatan Kabupaten Bantul Melewati obyek-obyek wisata pantai, dari Pantai Baru hingga Laguna Depok Tak lupa, tentunya kita melewati jembatan Kretek 2 Yang juga merupakan penghubung jalur jalan lintas selatan Kabupaten Bantul yang berdiri di atas sungai Opa Jembatan Kretek 2 saat ini juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan Karena kemegahannya dan juga memiliki karakteristik budaya lokal Dari jembatan Kretek 2, kita akan menuju ke arah timur Dan melihat perkembangan proyek Kelok 18 yang saat ini sedang dikerjakan Proyek yang melintas di kawasan perbukitan Gunung Ketul dan Bantul ini Melewati lareng-lareng dengan medan yang bergelok-gelok Proyek dengan penanganan total sepanjang kurang lebih 5,6 km ini Menghubungkan Kalorahan Kirijati Kapanewon Purwasari Kabupaten Gunung Ketul Dengan Kalorahan Parang Tritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Saat ini masih terus dikerjakan pemerataan jalur jalan dan juga pemadatan Pengkempuran perbukitan terlihat semakin luas Perbukitan dengan medan yang terjal menjadi salah satu pemadangan dalam proyek Kelok 18 ini Pekerjaan proyek ini rencananya akan diselesaikan hingga tahun 2025 mendatang Seperti kita ketahui bersama, jalur Kelok 18 ini Merupakan salah satu ruas jalur jalan lintas selatan yang dibangun di daerah istimewa Yogyakarta Dan memiliki hamparan pemandangan pantai dari ketinggian Nantinya pengendara yang melintas sekaligus dapat menikmati suasana perjalanan Dengan panorama perbukitan, sunset di sore hari dan juga hamparan pantai laut selatan Kali ini kita akan melihat kembali perkembangan proyek jalur Kelok 18 di ruas Kirijati hingga Kretek Bantul Seperti apa progresnya? Ikuti perjalanan saya kali ini Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri Halo Pemirsa, sebelum dilanjut Saya ada info penting buat teman-teman semua Buat teman-teman semua yang mau pergi ke Jogja dan butuh sewa mobil, penginapan, city tour atau paket wisata sesuai budget Teman-teman bisa menghubungi tim Pak Dokter Tour dan Travel Bisa hubungi di nomor WA ini Atau melalui Instagram Dokter Tour Ada banyak pilihan kendaraan dan paket ya Jangan lupa pergi ke Jogja, ingat Pak Dokter Tour dan Travel Nah di depan itu sudah sampai di Jembatan Kretek 2 Yang sudah terlihat ikon lampu-lampu yang berornamen pagi ya Sudah ciri khas dari Jembatan Kretek 2 Di mana besok Jembatan Padansimo pun juga akan lebih menarik ya Jembatan Padansimo akan lebih menarik juga Dan di depan ini Kita juga bisa melihat di sebelah kiri itu tampilan dari proyek Jogja 18 Seperti sudah ada perbedaan warna ya Karena banyak perbedaan yang dinekeras di Jogja 18 Yang dipercetakan di wilayah Bantul dan juga di Bantul ya Menghubungkan antara Korwosari dan juga Kretek Bantul ya Dan untuk Jembatan Kretek 2 ini Jadi ikon ya Jadi beberapa kali Menjadi tujuan para wisatawan Ingin melihat tampilan dari Jembatan Kretek 2 ini Dan ini platka ini juga mungkin Merasakannya Suasana Jembatan Kretek 2 ini Dan dulu pengerjaannya juga sekurang lebih Kalau yang ini selama 2 tahun Dan itu Ikan meluku ya Laku merepang utomo itu Beberberdaya bajak sawah model lama ya Pak kayu itu ya Diilustrasikan Bajak sawah Laku merepang utomo Bajak sawah Jembatan Kretek 2 Nanti sebentar lagi kita akan sampai di proyek Laku merepang utomo Kebelah 18 Kita lihat Kebelah 18 Apakah Si lebaran Minus Berapa ini Minus 5 ya Minus 5 ini Apakah Tetap dikerjakan Kalau di lihat dari Proyek Pandansimo Tadi itu juga tetap dikerjakan ya Walaupun kuasa-kuasa itu masih Aktifitasnya cukup Bikin Aktifitas proyeknya dan ini Jalur jalan yang tak ada Yang ini sudah bisa teman-teman lalui Sambil menikmati pantai-pantai yang ada di Kabupaten Bantut Dan bagi teman-teman nanti kalau Mau ke Gunung Gidul Setelah melewati Jembatan Kretek 2 Kita akan bertemu dengan Kertibaan Kertibaan itu ya Kita bisa mengambil ke arah kanan Melewati jalan Jalur Parangkuites Naik Mengelalui Purwosari Dan melewati jalur 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 Pangan Gidul Di Sabrosari Di Purwosari Sabrosari Panggang Dan ke Timur terus Tanjung Syari Ini ya Rongkop Giri Subur Giri Subur Rongkop Itu sudah tersambung semuanya Dan bisa dilalui Kendaraan baik mobil maupun motor Dan ini kita hampir sampai di Hujung dari DCLSD Pantun ini ya Yang sudah dibangun Dan besok Untuk calon saling tersawatan yang kita Lalu ini akan diteruskan lanjut ke atas sana Jadi di atas sana Itu kan teman-teman bisa lihat Bukit-bukitnya Keruk Itu ya Dibungkur Itu adalah proyek luk 18 Dan jalur jalannya besok akan Melewati jalur disitu Untuk proyek luk 18 Di atas sini sekitar targetnya 2 tahun 2 tahun itu berarti Sekitar Tahun 2025 26 ya Dan perawatannya terlihat dari sini Kalau kita lihat Sepertinya dekat sekali ya Tapi sebenarnya jauh Di atas itu ya perawatannya Kita akan coba Nanti ambil drone ya Kayaknya kalau Mengambil darat Tidak memungkinkan ya teman-teman Nanti kita akan cari lokasi yang Strategis yang bisa Mengambil Kira-kira Bisa ngambil semuanya Kalau tidak bisa semuanya Kita ambil 2 kali ya Satu nanti dari sisi Google Yang satu nanti Dari sisinya Ini saya Kayaknya harus Ngambil ke arah kiri ya teman-teman Kalau dilihat medan-nya itu Ke arah kiri Tidak terlalu dekat sekali ya Nah disini terakhir ya teman-teman Sejarnya besok akan disambung Ke depan sana ya Jadi disambung ke depan Luruh sana Nanti kalau ke gunung Kita bisa ke kanan teman-teman ya Kita akan ke kiri ya Oke teman-teman kita akan Menerbangkan trun ya Nah ini dari Anginnya cukup kenceng Kita akan Dari jalur Jalan Lintas Selatan ya Ini kita tinggikan dulu Nah ini dari arah barat Ini menuju ke timur ya teman-teman Kita akan coba Melihat ya kondisi terakhir Dari Proyek Kelak 18 teman-teman Ini kita dari arah barat Ini kita terbangkan ke timur ya teman-teman Ini anginnya cukup kenceng ini Nah kita akan melewati Jalan terakhir ya Di Jajah Es Bantul Yang paling timur ya ini Nah ini kalau ke arah kanan nih Teman-teman bisa ke arah gunung gedul Kalau ke kiri ke Jogja Dan ini besok Kalau sudah jadi Kelak 18 itu Akan lurus kesana teman-teman ya Jadi lurus ke depan sana Nah ini mengikuti Jalurnya ini ya Ini sudah Pemerataannya sudah kelihatan ya teman-teman ya Pemerataannya sudah seperti itu Dan ini kita Telusuri jalurnya Ini memang harus Agak tinggi ya teman-teman Karena ini sinyalnya memang Harus dapat ya Ini kita berputar Coba berputar dulu Untuk mengarahkan ke arah utara Ini saya melawan angin ya Nah itu teman-teman Kalau dilihat dari perbukitannya teman-teman ya Bisa lihat sendiri ya Nah Nah ini masih dilakukan Perataan dan Bisa lihat ini di Bagian Bawah itu ya Kita bisa melihat teman-teman Ada Warna-warna Bebatuan ya Kayaknya Sudah Ada apa namanya Pengerasan sedikit Nah ini kita lihat terus ya Proyeknya seperti itu ya Kita tidak turun ke bawah Tidak naik ke atas maksudnya ya Tapi kita menggunakan Drone ya teman-teman Dan teman-teman Bisa lihat di bawah sana ya Kelokannya itu Hampir Kayak Dipaduk ya Jadi ada yang di bawah Ada yang di atas Nah ini cukup Berat medan yang memang Cukup berat teman-teman ya Ini Saya update sebelum lebaran ya Jadi sebelum lebaran Saya update untuk Progres Dari Kelok 18 Ini teman-teman Sepertinya ada pengerasan Pakai batu itu teman-teman Tapi saya Gak bisa masuk ya Belum bisa masuk ya teman-teman Kapan-kapan kita Kalau Sempat nanti kita Coba untuk melihat di Dalam ya lebih dekat Dan itu Bepaduannya Nah seperti itu teman-teman ya Ternyata medannya Cukup lumayan Curam ya teman-teman Dan di bawah itu kok Kayaknya lebih Dalam ya itu ya Tebingnya Kayaknya tinggi sekali Teman-teman ya Dan kita Kita agak ke utara Sepertinya muter lagi Teman-teman ya Muter ke arah kiri Ini agak silau Ini agak ke utara Seperti itu ya Agak ke utara Ke barat Saya muter Ternyata saya mengikuti Ini ya teman-teman Mengikuti Jalurnya teman-teman Jadi Menatap matahari Ini saya coba putar Ke barat ini Saya dari arah barat ya Biar Tidak terlalu Silau ya Biar bisa melihat Kondisi Nah itu teman-teman ya Saya gitu Saya coba melihat Kondisi dari arah barat ya Ini kita coba Terbangkan ke arah timur Untuk Melihat Yang ke arah Purwosari ya Teman-teman Nah ini kita putar ya Kita terus Kita coba Agak rendah Untuk melihat Kondisi Yang di bawah ya Biar bisa Lebih jelas Nah ini Saya belum tahu Persis konstruksinya Ini mau diapakan ya Apakah mau dibuat Jembatan Seperti apa Di lokasi ini Saya kok Belum begitu Paham ya Ini teman-teman Nah ini kita akan Bergerak ke arah timur Ke arah Purwosari Teman-teman Jadi kita Mengarah ke Purwosari Ini Ke perbukitan Di Kabupaten Bantul Dan Gunung Gitul Teman-teman ya Dan itu Teman-teman ya Bisa melihat Di depan sana Itu adalah Pantai Parang Teritis Teman-teman ya Pantai Parang Teritis Yang bisa terlihat Nah ini teman-teman Puncak yang tertinggi Itu disitu ya Teman-teman Nah yang disebelah kiri Itu Cukup tinggi ya Dan Ini semakin lebar ya Untuk pembukaan Lahannya Dan Saya masih bingung Jalurnya yang mana Mungkin besok Kalau sudah ada Pemadatan Pengaspalan itu Mungkin Lebih tahu ya Dulu saya pernah Meng-expose Di lokasi ini juga ya Jadi Meng-expose Di lokasi itu Untuk Mencoba Jalurnya ya Teman-teman Jadi pernah Saya lakukan juga Dan disana Terlihat ya Teman-teman Itu Lokasi Dari Calon Rest area Di depan sana Kelihatannya Disana ya Nah disana Teman-teman Nah ini Bukitnya Sudah terkepras Ini teman-teman Yang disini Tadinya tinggi sekali Dan di depan itu Menaranya Sudah kelihatan ya Nanti kalau tidak Sampai kesana Saya coba Balik lagi Teman-teman Tapi kalau Sampai Tidak apa-apa ya Ini kita Melihat Dari Atas Ini teman-teman Nah itu ya Teman-teman Ini sudah sampai Di Lokasi Rest area Nah ini Teman-teman Yang di Menaranya itu ya Nah disitu Calon rest area Sudah jadi Kayaknya itu Menara Pandang ya Kayaknya Kita coba Ke arah Barat lagi Teman-teman ya Ini Tinggal 60% Kita coba Lihat Lebih detail Pekerjaan Disana Dan masih Dilakukan Pemerataan ya Bukit-bukitnya Ini Cukup berat Dan masih Banyak ya Yang harus Dikerjakan Ini teman-temannya Kita akan Sisir ya Melihat Lokasinya Kita sisir Teman-teman Kita sisir terus Ini masih 50% Untuk baterai Saya Coba Saya mendekat Lagi Untuk Menyisir Dari Pekerjaan Yang Sudah Dilakukan Ini Ini Juga Masih Dilakukan Pemerataan Ini Teman-teman Pemerataan Ini Nah ini Masih Terus Ini Pembuatan Jalur Baru Dan Ini Masih Cukup Banyak Yang harus Dikerjakan Sepertinya Teman-teman Nah ini Seperti ini Teman-teman Inilah Kondisi Kilo 18 Ini Besok Seperti apa Jadinya Saya juga Belum Tahu Kita Akan Coba Sisir Balik Teman-teman Ke Arah Jalur CCLS Kita Akan Agak Turun Untuk Mendetalkan Lokasinya Teman-temannya Agak Turun Mudah-mudahan Bisa Tetap Ada Sinyal Sinyal Saya Tetap Mencukupi Untuk Menerbangkan Drone Ini Teman-teman Dan Teman-teman Bisa Lihat Di bagian Depan Sana Itu Pantai Parang Terus Dan Ini Tebingnya Sepertinya Digemur Terus Di lokasi Ini Seperti ini Teman-teman Agak Turun Ke bawah Sepertinya Teman-teman Disitu Jadi Ada Teping Yang Tinggi Dikepras Kita Turun Terus Menuju Ke Jalur Jalan Lintas Selatan Yang Sudah Jadi Masih 50% Untuk Baterai Saya Terus Terus Kita Turun Ini Sudah Di Lokasi Desa Desanya Teman-teman Ini Sepertinya Sudah Ada Sebagian Yang Pengerasan Pake Coral Ya Nah Ini Kesana Kita Mengarah Ke Jalannya Yang Sudah Jadi Ya Teman-teman Nah Dari Progres Ini Yang Sudah Kita Lihat Ini Memang Masih Dilakukan Pemerataan Teman-teman Pemerataan Pemadatan Penggumpuran Bukit Yang Ini Walaupun Hanya Sekitar 5,6 Kilometer Ya Totalnya Itu Memang Membutuhkan Waktu Yang Cukup Lama Karena Kalau Saya Lihat Ini Memang Di Lokasi Proyek Kelo 18 Ini Medah Cukup Berat Ya Teman-teman Dan Saya Kira Ini Proyek Ini Memang Proyek Yang Apa Ya Namanya Proyek Besarlah Proyek Termasuk Proyek Yang Besar Nah Disana Sudah Kita Sudah Sampai Di Jalur Jalan Lintas Selatannya Nah Mudah-mudahan Besok Kalau Sudah Jadi Bisa Dengan Aman Dikendari Oleh Kendaraan Pek Mobil Maupun Motor Oke Teman-teman Mungkin Ini Vlog Saya Untuk Update Jalur Lintas Selatan Di Bulan April Tahun 2024 Mudah-mudahan Bermanfaat Teman-teman Terima Kasih Atas Berhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh